Gara-gara DKI Jakarta bakal ubah nama, warga DKI harus cetak ulang KTP. Kepala Distub Capil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Udi Awaludin, mengatakan warga Jakarta harus mencetak ulang kartu tanda penduduk atau KTP elektronik setelah status Jakarta berubah dari Jakarta khusus ibu kota DKI menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Status Jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pembindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah telah menerbitkan UU nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Nusantara atau IKN. Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status daerah khusus ibu kota atau DKI, mainkan daerah khusus Jakarta atau DKJ, sehingga seluruh pemilik EKTP harus melakukan pecatakan ulang. Kata Budi dalam keterangannya, Senin 18 September dilansir CNN Indonesia. Ia pun memperkirakan kebutuhan Blanko di Jakarta mencapai 8 juta pada tahun 2024. Karena itu, kata Budi, Dirjen Duk Capil akan bersurat ke PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono akan melakukan hibah Blanko KTP sebanyak 3 juta keping untuk 2024. Budi pun berharap Komisi ADPRD DKI Jakarta menyetujui anggara tinta untuk percetakan EKTP massal yang akan dilakukan setelah perancangan undang-undang RUU DKJ disahkan. Menurutnya, saat ini ketersediaan Blanko terbatas. Namun, dia mengangkut telah mendatai jumlah calon daftar pemilih tetap atau DPT yang akan berusia 17 tahun sebelum Februari 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah perencanaan berganti status Jakarta dari DKI menjadi DKJ setelah ibu kota resmi pindah ke IKN Nusantara. Saat ini, pemerintah pun telah mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU untuk Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota. Jadi, menurut bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.